Halo gengs, balik lagi sama Hart, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua, semoga lancar yang kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain Di hari ini Hart mau bahas satu topik masih nyerempet sama dunia modifikasi yaitu Ganti ukuran gear Waduh, ini mepet nih, gak bisa nih Yuk, oh belok ternyata Terlanjur ngasih sinyal buat maju, ternyata belok Ya, balik lagi yang mau Hart bahas hari ini yaitu ganti gear Gear depan ataupun belakang Itu hal yang mau Hart bahas ini bisa sih, nyambung sama dua-duanya Cuman, sedikit informasi aja buat kalian bahwa Sandria ini Hart ganti gear depannya Jadi gear kecil tuh yang di depan, di sebelah kiri motor Ya, gear pasti di sebelah kiri ya Itu udah Hart ganti, yang depan Merknya sama, tetep pake triple S Cuman, ukurannya Hart kecilin Yang depan Hart kecilin jadi 13 Dimana ukuran gear standarnya Fiction R itu Gear depannya 14, belakangnya 47 Jadi sekarang si Sandria ini Gearnya depan 13, belakang tetep 47 Pasti ada yang tanya, untuk apa sih diganti gearnya buat apa sih bang Fungsinya apa, apa dampaknya ganti gear Pertama, kita bicara dulu soal gear aftermarket Sebenernya Hart udah pernah bahas ini ya di reviewnya gear C++ Untuk gear aftermarket biasanya Dia lebih kokoh, dia lebih kuat Tapi juga dia lebih enteng untuk tarikan mesin Salah satu produsen gear yang cukup ternama Yaitu triple S Atau contoh lain ada juga TK Ada juga Xtreme Nah, kalian mau pilih yang mana ya itu Hart kembaliin ke kalian aja Itu kebebasan tiap orang Bang, cuman ketepatan aja Hart pakai triple S untuk gear set ya Jadi gear depan, gear belakang sama rantai Itu pakai triple S Itu keunggulannya Kalau kalian ganti gear set aftermarket Terus untuk ukuran Nah, kenapa sih bang Ada orang yang milih dikecilin Ada yang milih digedein Ada yang depannya digedein Ada yang depannya dikecilin Begitu juga sama yang gear belakang Ukurannya dirubah-rubah Untuk apa sih bang Sebenernya itu untuk final ratio Atau rasio akhir dari motor kalian Ada yang bilang final ratio Ada yang bilang gear ratio Ya, itu terserah lah mau manggilnya apa Yang penting rasionya itu biar berubah Rasio itu apa bang? Rasio itu adalah perbandingan Atau hasil pembagian Dari gear belakang Dibandingkan sama gear depan Itu nanti hasilnya variatif gengs Ini hard kasih contoh Salah satu tabel Jadi kalian nanti Kalau pakai gear belakang Berapa? Gear depan berapa? Hasil ratio-nya berapa? Itu ada di sini Kalian bisa lihat sendiri Sebenernya ada di instagramnya Ini hard jujur ya Hard lihatnya itu di instagramnya Triple S Officialnya Jadi mereka bagus banget Ngasih informasi ke kalian Untuk Biar kalian tahu gitu loh Kalau aku ganti ukuran gini Nanti gimana rasanya Feelnya Nah kayak gitu Intinya semakin besar rasionya Itu akselerasinya naik Akselerasi itu Jambakannya itu naik Tapi dampaknya Top speed kalian Bakal nurun Karena nafas kalian Apa ya? Nafas motor kalian itu Dibikin lebih pendek Sedangkan kalau Gear rasionya itu Lebih kecil Hasilnya nanti Nafasnya panjang banget Lebih panjang Akhirnya top speed kalian bisa naik Tapi tarikan bawahnya Atau feel jambaknya Akselerasinya Itu berkurang Nah kayak gitu sih Hard pribadi Seperti yang udah Hard bilang tadi ya Itu Ngecilin gear depan Satu Satu mata ya Jadi 13 Akhirnya perbandingannya itu 47 Dibagi 13 Gitu kan ya Itu hasilnya 3,9 Pokoknya mendekati Angka 4 Sedangkan kalau pakai Gear ori Ukuran ori Sorry Ukuran ori itu Hasilnya 3,6 3,5 Atau 3,4 Sekarang hard pakai Ukuran segini itu Udah mendekati Angka 4 Itu bagus banget Untuk akselerasi Nah kenapa sih hard Kok memilih akselerasi Karena hard sendiri Nggak seberapa peduli ya Soal top speed ya Hard juga Jujur untuk Riding harian Mau touring Mau Sanmori Mau night ride Itu Nggak pernah yang merhatiin Oh top speedku tadi berapa Top speedku tadi berapa Oke Pernah beberapa kali nyoba Cuman Bukan sesuatu yang Concern banget Bukan sesuatu yang Penting banget Bagian pribadi Hard cuma nyari Motor itu enak Buat harian Dimana Surabaya Sidoarjo kayak gini Stop and go Stop and go Berhenti Jalan lagi Kena macet Jarang banget Memu jalan lurus Yang kosong Gitu Bisa Dibuat speeding Gitu ya Ada tapi Nggak seberapa panjang Jadi yang hard Pedulikan adalah Akselerasi Intinya akselerasi Karena itu hard Milih untuk Ngecilin gear Depan Tapi yang belakang Biarin aja 47 Gede Bahkan sempet Pas itu hard Ada rencana Untuk Gedein gear Belakang Supaya jadi ukuran Light C48 Atau 49 Cuma cari barangnya Susah Rencananya hard Itu Gimana caranya Gear rasionya Nanti sampai Angka 4 Supaya akselerasinya Itu mantep banget Tapi yaudah Karena barangnya Susah Ya udahlah Apa bener bang Habis ganti gear Untuk mendekati Rasio 4 Akhirnya dampaknya Kerasa banget Iya Kerasa banget Kerasa banget Tarikan bawah itu Enak Untuk akselerasi Stop and go Stop and go Gini enak banget Tuh Akselerasinya enak Cuman memang Untuk Di RPM-RPM Atas Dia agak sedikit Lebih pendek Kalau hard Bisa ngerasain ya Kayak Dulu deh Pas masih ukuran Gear standar 1447 Itu Di gigi 4 Itu hard Bisa sampai 117 Top speed ya Sedangkan sekarang Itu bisa sampai 114 Gitu doang Ada penurunan Tapi dikit Banget Cuman turun 3 Lah hard Gak peduli ya Hard Gak peduli Kalau cuman turun Segitu Cuman Akselerasinya Enak banget Ini Lihat ya Ini dari Stop Hard Gak perlu Wow Kan Hard Gak perlu Masukin gas Banyak-banyak Tapi motor Udah jalan Udah Lumayan Jambak Tuh Tapi nanti Ketika masuk RPM Atas Dia memang Agak Dikit Loh Dikit Jadi ya Itu sih Kalau kalian Mau ganti Ukuran Gear Jangan Sampai Salah Pilih Jangan Sampai Salah Nomor Itu Ladi Kalian Bisa Lihat Chart Yang tadi Hard Udah Tampilin Tabel Yang Udah Tampilin Kalian Bisa Lihat Sendiri Kalian Bisa Di Google Juga Sebenernya Banyak Kalian Bisa Cari Sendiri Supaya Kalian Tahu Kalian Mau Akselerasi Atau Top Speed Ya Itu Kebebasan Kalian Aja Cuman Untuk Pribadi Kalau Untuk Harian Di mana Kalian Harus Gadepin Banyak Jalan Macot Stop And Go Itu Merekomendasikan Untuk Cari Akselerasi Aja Top Speed Gak Usah Di Perhatikan Banget Gitu Karena Juga Jarang Bisa Sampai Top Speed Ini Habis Ini Kalau Ijo Kalian Perhatikan Hard Gak Perlu Narik Gas Banyak Banyak Lepas Kopling Itu Dia Udah Jambak Enak Bentar Ya Tunggu Ijo Ya Moga Ijo Nya Nggak Lama Ternyata Lama Juga Nggak Apa Sabar 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 Yang penting Sabar Duh Kaget Ya Nggak Berhatiin Ternyata Udah Ijo Jadi Segini Aja Dulu Video Buat Hari Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semoga Kalian Dapat Informasi Baru Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Di Like Kalau Kalian Suka Dengan Konten Yang Hard Bo Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Klik Juga Tombol Lonceng Biar Kalian Tidak Ketinggalan Info Setiap Kalian Takut Video Baru Kalau Kalian Ada Masukan Tanggapan Saran Tulis Saja Di Kolom Komentar Harus Berterima Kasih Atas Feedback Kalian Thank you For Watching As Always Keep Safety On Road And I'll See you In The Next Video Bye 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 You Bye genre